Intro Dua sumber warga di RT4 RW5, Dusun Gayam, Desa Kaliwini Kejamatan Rambi Puji Jember tercumar solar Sumber warga itu tercumar solar yang bocoh dari proyek revitalisasi terminal Tawangalun Jember Anggota DPRD Jember pun melihat kondisi sumber itu pada Senin 3 Juni 2024 Setelah mendapatkan keluhan dari warga setempat Sumber yang airnya tercumar solar berada di sisi barat proyek revitalisasi terminal Tawangalun Proyek itu milik Kementerian Perhubungan Senilai Rp25,9 miliar Anggota Dewan menemui pekerja PT Indo Penta Bumi Permai Selaku rekanan pelaksana proyek untuk mengkonfirmasi tumpahan solar yang mencemari sumber warga itu Setelah pelopangan PT Indo Penta Bumi Permai Ahmad Rezo mengatakan Bahwa tumpahan bahan bakar minyak itu akibat bocornya tandon Sehingga solar di dalamnya merambas di tanah dan mencemari sumber warga Menurutnya total solar yang tumpah akibat kebocoran tandon itu sebanyak 900 liter Dia berjanji akan membuatkan sumber baru bagi warga terdampak kecelakaan pekerjaan ini Rezo mengatakan bocornya BBM itu karena adanya lubang kecil di bagian bawah tandon yang terbuat dari plastik Kemudian cairan solar tersebut merambas di tanah hingga mencemari sumber warga Rezo mengungkapkan kasus tersebut terungkap setelah ada satu orang warga melapor pada 19 Mei 2024 yang sumbernya berbau solar Sementara itu anggota DPRD Jember David Handokasoto mengatakan Air sumber yang tercemar solar itu tidak bisa dikonsumsi atau dipakai lagi Selain itu David juga meminta agar kontraktor pelaksanaan juga memberikan suplai air bersih Kepada warga yang sumbernya tercemar Sebab air dipakai untuk keperluan mandi warga Menurutnya sejauh ini sumber yang tercemar memang baru dua Tetapi tidak menutup kemungkinan sumber lain di lingkungan itu turut tercemar akibat beberapa hari terakhir turun hujan Kemudian ada solar yang tumpah ke tanah sehingga berdampak kepada pencemaran beberapa sumber warga Tadi kami sudah cek memang betul di sumber-sumber itu memang aromanya sudah solar dan tidak bisa digunakan Saya pastikan tidak bisa digunakan Kami datang kepada pelaksanaan kegiatan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab adanya kegiatan proyek ini Kami minta yang pertama tadi Sesuai dengan permintaan warga Mereka harus dibuatkan sumber baru Dalam hari ini mungkin sumber baru Kalau kami berharap sih ini mereka sudah beberapa hari sudah tidak mandi Bahkan bisa sampai 2 minggu ke depan kalau dari jadinya daripada manajemen tadi Ya kami meminta lah kepada pelaksanaan ini Tiap hari memberikan cukup air bersih kepada warga yang terdampak yang tidak bisa menggunakan sumbernya untuk mandi Ada berapa dari pemirsaan tadi yang kami cek tadi dua sumber dipastikan sudah tidak bisa digunakan untuk berikutnya Artinya sumber ini harus dibutuh dan harus dibuatkan sumber yang baru kira-kira Ada kemungkinan bertambah ini Pak Kalau cuacanya sudah mendekati musim hujan dan hujan Saya pastikan akan bertambah Milih warga yang lain juga ada di sekitaran sini Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo mengundurkan diri Dikutip dari kompas.com Senin 3 Juni 2024 Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri keduanya Pratikno mengatakan surat pengunduran diri awalnya diajukan oleh Doni kemudian disusul oleh Bambang Presiden pun menekan keputusan terkait perbenhentian keduanya sebagai kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Saat ditanya alasan pengunduran diri Bambang dan Doni Pratikno mengaku tak tahu Ia juga belum bisa memastikan kapan penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif Jabatan itu sementara diisi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono Dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni Untuk diketahui Bambang dan Doni dilantik oleh Presiden Jokowi Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022 Namun baru 2 tahun mengemban tugas keduanya memilih untuk mundur Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Doni Raharjo mundur dari jabatannya Kabar tersebut juga sudah dibenarkan oleh Istana Surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni juga sudah diterima oleh Presiden Jokowi Namun alasan mundur kedua Kepala IKN ini pun menjadi pertanyaan Lantaran tak dijelaskan secara gamblang Bersamaan dengan tanda tanya itu Kembali menjadi sorotan statement Bambang yang menyebut Ia belum dibayar selama 11 bulan setelah memimpin IKN Hal ini disampaikan Bambang dalam RDP Komisi 2 DPR Dengan Kepala Otorita IKN pada 3 April 2023 yang lalu Bambang menegaskan bahwa ia butuh waktu hingga 11 bulan sampai mendapatkan bayaran Israel Utara dilalap api seusai kelompok Hisbullah Libanon Beluncurkan pawai rudal ke wilayah tersebut Setidaknya terdapat 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 Dukutip dari Tribun News 14 tim pemadam kebakaran pun diturunkan untuk menjinakkan api Rupanya butuh waktu lebih dari 5 jam untuk bisa memadamkan kebakaran tersebut Pada Senin malam kebakaran hebat kembali terjadi di dekat pemukiman Amyad dan Kahal Selain itu, Rod 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan ikut terputus akibat kebakaran Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan sekira 2.500 hektare lahan hangus di lalap api Di sisi lain, kebakaran juga terjadi di rumah-rumah di pemukiman Kiryatsmona Dalam video yang beredar, api berkobar-kobar diirigi ke pulauan asap tebal Suasana menegangkan pun terjadi saat sejumlah warga terlihat berlarian untuk menyelamatkan diri Tentara Republik Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar Yang dikutip kompas.com pada Senin 3 Juni 2024 Pernyataan itu menanggapi perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Meski begitu, Gumilar menyebut belum jelas berapa personil TNI yang akan diterjunkan ke Gaza Begitu juga belum jelas kapan rencana itu akan dilaksanakan Diketahui Prabowo Subianto mengatakan Rencana itu dalam forum di Sangrila Dialog 2024, Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024 yang lalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih